Tuh, perhatikan. Tuh ya, kayak gini ya. Wuh, luar biasa. Gimana nggak bakal nambal dia? Tuh ya, tuh bocornya di situ. Halo pemirsa, balik lagi di channel Dunia Bongkar, memokar apapun yang bisa dibongkar. Dan produk yang akan kita bongkar pada kesempatan kali ini adalah... Ini pemirsa. Ini adalah sebuah waterproof tape atau lakban anti-air. Fungsinya itu untuk nambal kebocoran pada ember, baskom, ataupun bidang yang lainnya. Yang memang bocor ya. Jadi ini dari Tuffguard. Serinya itu adalah KITO LS 549. Dan ini ada beberapa tipe. Ada yang 3 meter dan yang 5 meter. Kalau yang ini, kalau tidak salah itu panjangnya itu 5 meter ya. Dan cukup panjang sekali ya. Dan ini merekat sangat kuat sekali pemirsa. Nanti kita coba tes ya ke ember yang bocor. Nah, tapi sebelum kita tes atau kita bongkar nih ya, ininya kemasannya. Kita coba review dulu packagingnya ini nih ya. Dia simple, begini doang. Jadi ini lakbannya ya. Tapenya. Dan ini dipasangi stiker begini ya. Depan dan ini yang belakangnya. Oh, ini udah bolong ya. Nah, di sini ada tulisan tuh. 20 tahun ya. Resistensi to aging. Jadi dia tahan sampai 20 tahun. Luar biasa ya. Belum tentu ada ininya ya. Embernya 20 tahun mah. Saya kadang 5 tahun aja udah hilang embernya ya. Udah berlumut dan dibuang dan ganti yang baru. Ini keren banget 20 tahun ya. Dan yang lainnya tuh. Ada resisten, elongation, low temperature, dan yang lainnya ya. Kemudian di bagian belakangnya. Oh, ini nggak sama ya. Ini atasnya begini. Sedangkan ini gini ya. Kurang QC kali ini ya. Nah, kayak gini ya. Tuh, belakangnya semuanya English ya. Jadi khusus bagi kalian yang paham aja. Baru bisa baca. Oke, gitu aja mungkin ya. Dan di sini ada logo daunnya nih ya. Saya juga nggak tahu kenapa dikasih daun gitu ya. Kenapa nggak sama batangnya gitu ya. Sama akarnya gitu. Sama buahnya gitu. Supaya lebih semangat bongkarnya. Oke, kalau gitu kita langsung bongkar aja. Ini gimana nih bongkarnya. Kita tojos aja ya di sini. Nah, begini pemirsa. Tuh ya. Jadi ini ada warna kuning. Tuh. Uh. Baru di sini aja dia udah merekat kuat ya. Luar biasa nih lakban. Wih, mantap. Aduh. Kayak mirip-mirip kayak lem Ibon ya. Tuh, kayak gini pemirsa. Dan ini bener-bener sangat lengket sekali ya di tangan. Waduh. Kayak lem Ibon dan kayak lem tikus ya. Kalau udah nempel ke tikus kayak gini nih. Tuh merekatnya. Wah, luar biasa. Ini mah udah bisa dipastikan. Ya bakal nutup kalau embernya bocor ini mah. Ya, saya lihat di videonya juga gitu sih. Video ininya apa. Demonstrasinya ya. Ini ada lakban juga nih. Sebentar ya. Nah, begini. Kita rapihin dulu aja. Ntar kita coba lihat. Kita buka dulu ininya apa. Sample lakbannya. Uh, ini nempel di tangan saya ini. Sebentar ya. Waduh. Merkat kuat ya. Seperti lem gajah. Tuh ya. Waduh. Gawat nih. Dan ini kayaknya harus dialas pemirsa. Jangan dijatuhin di sini nih. Gawat bisa nempel dia. Oke, kita coba cari ujungnya. Mana ujungnya. Nggak ketemu nih ujungnya. Oh, ini nih. Ini ujungnya pemirsa. Nah, kayak gini ya. Jadi kita pocel dulu. Nah, ini dapet. Tuh. Kok gini ya. Oh, nah. Tuh ya. Jadi dia isinya tuh kuning ya. Dan ini yang bakal merekat kuatnya itu ya. Lem kuning yang mirip Ibon. Atau lem tikus ini. Tuh kayak gini ya. Wow. Keren sekali. Terus dia dibalut sama. Semacam kayak kertas ya. Kertas putih. Fungsinya agar tidak lengket ke sini ya. Yang silver ini. Oke, kayaknya harus. Dicoba ya. Kalau nggak dicoba. Kita nggak bisa tahu nih. Ini apakah betul. Sesuai yang ada di video. Kita pembuktian langsung aja. Oke, kita langsung ke kamar mandi ya. Soalnya basah ya. Harus di kamar mandi. Kalau di sini mantar. Basah semua ya. Oke, yuk. Kita langsung ke kamar mandi. Ya, pemirsa. Ini saya udah sampai di wastafel. Dan di sini. Ini ada sampel aja ya. Ini botol yang udah saya bolongin ya. Nah, ini bisa dilihat. Tuh ya. Dia bocor ya. Tuh. Bocor. Jadi, dirobek di sini pakai pisau sama saya sengaja. Dan sekarang kita coba. Apa namanya. Tutup dengan lakban anti bocor ini nih. Waterproof lakban. Oke. Tadi udah saya buka. Nah, di sini. Ini tangan saya juga basah nih ya. Jadinya. Oke. Ya. Begini kurang lebih. Iya. Dan kita coba langsung potong aja ya. Kurang lebih seginilah. Jangan terlalu panjang. Kita potong pakai cutter. Ya. Agak susah sih ini. Ya. Begini kurang lebih. Bismillah. Oke. Sudah. Dan ini sudah siap. Kita tempel pemirsa. Mana tadi? Yang bocornya. Tuh ya. Terlihat ya. Airnya netes di situ. Kita coba tutup. Satu. Dua. Tiga. Cis. Kayak gini. Nah. Saya coba pencet sekarang. Dan dia sudah tidak ada tetesan air pemirsa. Sudah tidak ada air yang mengalir ya. Luar biasa. Coba kita cabut lagi. Tuh. Perhatikan. Tuh ya. Kayak gini ya. Uh. Luar biasa. Gimana nggak bakal nambal dia. Tuh ya. Tuh bocornya di situ. Kita tutup lagi aja. Cis. Begini. Satu. Dua. Tiga. Aman ya. Jadi sudah tidak menetes. Uh. Luar biasa. Mantap nih. Hihi. Ya pemirsa. Jadi gitu ya. Bongkar produk kita kali ini. Tadi udah jelas ya. Ternyata betul-betul merekat dengan kuat. Dan bocornya itu langsung hilang ya. Wih. Luar biasa nih. Lakban nih. Ini recommended banget buat kalian. Yang punya masalah sering bocor ember ya. Entah itu digigit tikus. Entah itu digigit anak sendiri ya. Gak tau. Oke. Kalau gitu kita cukupin sampai disini aja. Bongkar produk kita. Sampai ketemu lagi di Bongkar Produk selanjutnya. Masih dengan Dika di channel Dunia Bongkar. Bye-bye. Bye-bye. sub indo by broth3rmax